Kali ini saya akan sharing mengenai vaksin COVID-19. Buat yang belum mengenal saya, saya perkenalkan nama saya Hanifau Suwari. Saya dokter spesialis anak, sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Kriptomaon Kusumo dan mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sore-hari saya berpraktek di Kiddy Care Center di daerah Sunter Kemayoran. Kita tahu saat ini vaksin COVID-19 sudah mulai digunakan di Indonesia. Orang-orang dewasa dalam hal ini tenaga medis sudah mulai diberikan vaksin COVID-19 dan bahkan sudah ada yang mendapat dua kali vaksin COVID-19 tersebut. Masalahnya banyak orang tua bertanya, Kapan vaksin COVID-19 untuk anak dapat tersedia? Anak-anak berbeda dengan dewasa. Dalam hal ini, anak-anak bukan dewasa yang kecil. Karena itu vaksin COVID-19 anak perlu menunggu. Menunggu kapan? Menunggu sampai kapan? Kita perlu tahu bagaimana vaksin COVID-19 juga vaksin-vaksin lainnya itu dibuat. Untuk dapat membuat vaksin yang baik, vaksin perlu diuji klinis dahulu supaya satu dia aman, kedua dia berfungsi baik. Jadi uji klinis vaksin itu walaupun sudah dibuat di dalam laboratorium hasilnya diharapkan baik, ia harus menjalani beberapa fase dahulu sebelum bisa diedarkan di masyarakat. Kita kenal ada empat fase studi untuk vaksin. Empat fase riset vaksin. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Fase pertama itu, vaksin diberikan pada kira-kira beberapa puluh orang saja, orang dewasa yang sehat. Untuk dilihat bagaimana efek sampingnya, aman atau tidak, dan bagaimana respon imun yang dibuat oleh vaksin ini. Lalu kalau dia sudah melewati fase satu dan hasilnya baik, dia baru bisa masuk ke fase kedua. Fase kedua digunakan orang yang jumlahnya ratusan. Orang dewasa juga ratusan dan diteliti, baik untuk efek samping juga lebih diteliti bagaimana efek vaksin itu sendiri. Apakah menimbulkan respon imun yang baik atau tidak. Bila vaksin lolos dari fase dua ini, barulah dia masuk ke dalam fase tiga, yang menggunakan orang-orang sehat, yang jumlahnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu juga. Nah, vaksin ini setelah dilihat kembali bagaimana respon imunnya, bagaimana efektifitasnya, juga masih dilihat bagaimana efek sampingnya. Nah, bila semuanya baik di fase ketiga ini, barulah vaksin bisa diedarkan, dan setelah diedarkan, tetap vaksin dimonitor yang disebut studi fase empat. Nah, untuk bisa beredar pada fase empat ini, fase satu, dua, dan tiga harus berhasil baik. Dan untuk bisa dipakai di fase empat, studi di fase empat, setelah diedarkan itu, haruslah meniru apa yang sudah dilakukan di fase tiga. Jadi, kalau pada fase tiga misalnya, diberikan pada individu yang usianya 18 tahun sampai 60 tahun, maka pada saat diedarkan juga digunakan pada usia tersebut. Nah, studi vaksin Sinovac yang beredar di Indonesia diujikan pada orang yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Karena itu, yang boleh menggunakan vaksin ini pada usia yang sama juga. Nah, anak-anak bagaimana? Anak-anak itu sekali lagi bukan dewasa kecil. Anak itu berbeda dengan dewasa. Respon imunnya berbeda, sehingga tidak bisa disamakan dengan dewasa. Karena itu, apabila ini menggunakan pada anak, dia harus juga diteliti kembali. Apakah aman pada anak-anak? Apakah vaksin itu juga menimbulkan respon antibody yang sama atau mesti diubah? Cara pemberiannya, dosisnya, maupun jadwalnya. Karena itu, vaksin untuk dapat digunakan, kita perlu menunggu hasil studi pada anak-anak. Beberapa vaksin, misalnya vaksin yang dihasilkan Pfizer dan Moderna, kita tahu sudah mulai diteliti untuk anak-anak yang lebih kecil. Anak-anak usia 12 tahun ke atas sudah mulai diteliti. Dan kita harapkan juga vaksin Sinovac atau vaksin yang lain juga melakukan studi untuk anak-anak agar anak-anak kita bisa mendapat vaksin COVID-19. Nah, untuk menunggu yang usia anak yang lebih kecil lagi, maka itu juga perlu studi lagi. Karena itu, bersabar, kita perlu menunggu studi itu agar vaksin yang diberikan itu aman dan vaksin yang diberikan untuk anak itu juga menghasilkan antibodi yang baik terhadap pertahanan melawan COVID-19. Lalu bagaimana kalau saat ini vaksin anak belum tersedia? Apa yang harus kita lakukan buat anak-anak? Yang pertama, kita menunggu vaksin tersebut tersedia. Yang kedua adalah kita perlu melindungi anak-anak tetap seperti kita melindungi sebelumnya. Kita melindungi anak-anak untuk kontak dengan penderita COVID-19 di sekitar kita. Kita tetap menjaga anak-anak yang kalau tidak perlu keluar, jangan keluar, tetap tinggal di rumah. Lakukan perlindungan kalau terpaksa keluar anak-anak di atas 2 tahun, pakaikan masker, cuci tangan yang sering, dan jaga jarak. Dengan demikian, kita tetap dapat melindungi anak-anak dari terkemungkinan terinfeksi COVID-19. Untungnya, pada anak-anak, kalau pun terkena gejalanya lebih ringan dibandingkan dewasa dan jarang sekali sampai memerlukan perawatan di ICU, kecuali pada anak-anak tertentu yang dengan kelainan atau penyakit berat sebelumnya. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Kalau bermanfaat, tolong share kepada teman-teman yang lain, sehingga mereka juga mendapat informasi mengenai vaksinasi COVID-19 pada anak. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.